Intro Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Polisi Wijonarko memimpin apel serah terima jabatan pejabat utama Polres di lobi utama Mapolres. Polres Metro Bekasi Kota melakukan mutasi jabatan pejabat utama berdasarkan surat keputusan Kapolda Metro Jaya tanggal 28 September 2020. Sebanyak lima pejabat mengemban jabatan baru, diantaranya Kabak Ops Kompol Wisnu Wardana digantikan dengan Kompol Ardi Rahananto. Kompol Wisnu mengemban jabatan baru sebagai Kapol Sekcileduk Polres Tangerang. Lalu Kasih Propam Kompol Rosdiana Sirait menggantikan Kompol Parjana Kasat Sabara Pintang Simeon Silain menggantikan AKBP Robert Simanjuntak. Terakhir Kabak Kren, Kompol Dewi Setiawati menggantikan AKBP Krisnanto Perwira. Tentunya setelah kemudian jabatan, ini merupakan konsekuensi dari suatu organisasi agar organisasi itu mendapat dinamis, kemudian tumbuh dari generasi-generasi baru, kemudian kejabat-kejabat baru yang mungkin akan menjadi lebih baru. Sehingga organisasi itu terus berjaras, kemudian juga lebih maju lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata